Halo semuanya, ketemu lagi nih, kali ini mama mau rekomendasiin hal-hal yang asik juga seru yang ada di Jogja Simak sampe akhir ya videonya, soalnya di Jogja tuh banyak banget tempat-tempat seru yang untuk dikunjungi Nah kalo ini suasana malemnya, lumayan rame ya jalanannya Kalo yang udah sering ke Jogja pasti tau dong ini tugu apa, ayo dong tulis di komen Nah ini salah satu toko chat yang ikonik di Jogja sama di Solo juga ada, eye catching banget ya Ornamen-ornamen lampu jalanannya keren banget ya, artistik banget, mantep pokoknya Kanan-kiri jalan juga banyak banget loh tempat wisata juga belanja, pasti asik nih Di Jogja memang paling asik dinikmati buat wisata bareng sama keluarga atau temen-temen Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Jogja Tulis di komen dong, menurut temen-temen dimana aja sih tempat-tempat yang menarik lagi di Jogja Nah di Jogja itu ada gedung ikonik juga, ini salah satunya, gedung rame dia yang terkenal Keren banget ya gedungnya Nah kalo jalan-jalan ke Jogja terus nginep bareng keluarga Mama ada alternatif untuk tempat nginepnya di Jogja, namanya di Rejo House Lokasinya tuh strategis, cukup dekat sama Marioboro Disini fasilitasnya juga lengkap, ada beberapa kamar dan pake AC juga Lalu ada dapurnya, ada toiletnya juga beberapa, ruang makan juga besar, lengkap Yang mau nginap sekeluarga besar bisa loh disini Disini juga ada sepeda kalo mau gues di sekitarnya Nah Rejo House ini deket juga sama lokasi yang bersejarah Pendopo Pangeran Diponegoro Jadi bisa bajak anak-anak untuk jalan-jalan dan wisata kesini juga Yang naik kereta juga tenang aja, Rejo House ini deket kok sama stasiun Jogja Kalo jalan-jalan ke Jogja, kayaknya ada satu tempat yang gak boleh dilewatin nih Ayo pasti udah pada tau, kira-kira dimana ya Yes, betul banget Marioboro Lokasinya terkenal banget kan, itu ikonik dengan Jogja Nah, Marioboro ini deket sama stasiun Jogja tadi Tau dong kalo di Malioboro ini banyak tempat-tempat yang keren ya Dan yang pasti selalu ramai Jadi kalo memang mau agak longgar di Malioboro Datengnya harus pagi-pagi ya Yuk di subscribe, like, komen, juga share-nya Biar bisa ikutin video-video Mama berikutnya Yang Mama rekomendasiin ya Nah, untuk part yang berikutnya Mama akan kasih rekomendasi Info juga tips tempat kuliner Sama tempat pusat oleh-oleh yang ada di Jogja Ingat ya, ayo dong buat komennya Subscribe juga share-nya Sampai ketemu lagi, bye-bye